Paling kotak amal pemisah kembali beraksi di sebuah masjid di kawasan Sumedang, Jawa Barat. Anehnya, meski menyadari dirinya terekam kamera pengawas alias CCTV yang dipasang di lingkungan masjid, namun pelaku tetap melanjutkan asinya untuk menguras uang yang berada dalam kotak amal tersebut. Aksi pencurian uang dalam kotak amal terjadi di Masjid Besar Al-Furkon di Gang Al-Furkon, Jalan Kebonko, Kelurahan Regowetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. DKI Masjid Al-Furkon Hidayatullah mengatakan pencurian tersebut baru diketahui setelah dirinya melihat rekaman CCTV yang dipasang di lingkungan masjid tersebut. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, kotak amal yang disimpan di halaman masjid tersebut dibongkar pencuri sekitar pukul 2 selasa dini hari. Hidayatullah menyebutkan pihaknya sudah membuat laporan ke Dewan Masjid Al-Furkon untuk ditindaklanjuti laporannya kepada pihak kepolisian. Sudah laporkan kepada pihak yang berada hanya untuk, bukan laporan, silahnya supaya nanti ada mediasi lah. Saya ingin tahu orang mana, malingnya orang mana, sebab ini kejadian bukan satu kali, kalau nggak salah tiga bulan kebelakang juga, cancel ini juga. Pencurian uang dalam kotak amal bukan yang pertama kali terjadi, tapi sudah berkali-kali dan diperkirakan uang dalam kotak amal tersebut sekitar 2 jutaan.